ketan susu sama bandrek ketan susu sama bandrek ini ini bisa dilihatin Pak toppingnya apa aja ini topiknya ada yang ori ini kalau ori pakai kelapa aja Oh ini kalau ori pakai kelapa ketan susunya lima ribuan kalau ini pakai buku serundang manis ada serundang pedas ada coklat keju ini yang pakai kayak gelasi ini ada tiramisu sama green tea juga ini kalau harganya berapaan ini harganya murah berapa nih yang lima ribuan Oh yang itu original sama buku itu lima ribuan lainnya toppingnya 7.000 ribuan kalau antar topeng dimix bisa enggak boleh boleh ya boleh tetap 7.000 paling ya tambah ribu-ribu ya kayak ketan susu keju Oh ya coklatnya kalau bandreknya apa nih kalau bandrek ini ada original susu sama susu kelapa muda Oh gitu ya Hai bako punya ide usah ini jualan ketan susu ini eh yang unik yang disini belum ada kebetulan suami itu suka makan ini dulu aku di Bandung kan jadi pengen buka usaha disini Oh gitu gara-gara suka terus terus bikin usaha ini ya ini usahanya sudah kapan bulan ini belum lama sih sekitar dua bulanan Oh dua bulanan baru dua bulan bahwa ini Alhamdulillah Alhamdulillah ya sudah ramai pengunjungnya dalam pembeli maksudnya kurang lebih yang kesini biasanya mereka itu juga dari Bandung dari Jakarta jadi mereka udah pernah coba gitu Oh gitu enggak asing enggak asing enggak kalau Semarang kan bandrek itu apa ya gitu kita boleh kalau coba dulu boleh ya ada tasernya juga jadi setilahnya belum begitu familiar gitu ya kalau kalau orang semarang gitu kebanyakan tanya bandrek itu penuh ajaib mungkin ketengahkan eh gitu apa ini bak awal-awalnya buka ini itu nekat atau memang ingin wirausal itu apa ya sebenarnya bukanya bukan ini sih usahanya udah mau yang tahu crispy mau kental mau ini enggak jadi akhirnya mantepnya kebetulan suami ini ya sudah bukanya ini Alhamdulillah lari sih jalan cuman memang belum kita buka-buka lapak tiap hari baru berapa di sini ada juga minggu di carvideh itu carvideh itu tulus harapan ya berarti bukanya di sini sama di sana aja ya kalau di rumah ya juga buka kebelian di rumah kan kami buka warung ya di situ juga bisa bisa langsung pesan ke rumah bisa Oh gitu berarti di rumah buka warung bisa pesen itu sama ini juga bisa awal-awalnya bikin itu kan dari suka awal-awalnya berarti waktu belajar bikin kan uji coba juga lah nih ceritakan pengalamannya mbak waktu awalnya bikin itu ini kebetulan yang bikin suami saya semua gimana kebetulan yang bikin suami saya semua Iya maksudnya awal-awalnya mesti trailer merolah dari YouTube Gek dulu ya pertamanya mungkin yang agak lembek yang ini yang itu kita udah orang nyoba itu kita minta kritiknya sarannya ini kurang apa kurang apa begitu kan akhirnya kita udah olah lagi-olah lagi berupa kali ini sudah ini sudah Alhamdulillah sudah bagus gitu ya intinya ketanya sudah sudah perfect lah udah nggak kayak dulu kan masih agak lembek atau segala macam itu kan sekarang Alhamdulillah sudah ini sih dan udah lumayan banyak peminatnya juga berarti sudah Hai sudah maksudnya udah berulang-ulang gitu ya terus testernya keluarga atau teman-teman teman-teman dulu tuh apa pencinta ketanggah kanan-kiri terus kebetulan nekat itu pertama buka di sini oh nekat pertama di sini ya terus buka di sini kebetulan yang dilapaknya itu teman saya saya dikasih tahu kan coba buka saja di sini gitu ya Alhamdulillah sih pak dua kali tiga kali ini sudah lancar dan kebetulan banyak yang repeat lagi kesini lagi saya kan hafal itu ya yang biasa kesini oh ibunya balik lagi-balik lagi gitu berarti ini menerima pesanan ya sudah promosinya sudah sistem online belum ini belum kebetulan mau di online kan dulu pengennya buka online juga itu pakai gojek juga cuman kita belum ini sih makanya masih nyoba Bukalapak di sini aja dulu sama di kvd-nya Oh gitu ya istilahnya gimana respon masyarakat sekitar sini ya ini masih bikin sisanya kalau di Semarang kita mengenalkan namanya bandrek kayak gitu ketan susu gitu walaupun semua sudah banyak yang tahu ya makan ada beberapa yang nggak ngerti bandrek kita apa karena bukan dari Jawa ya bukan dari Jawa Tengah mbak ini yang paling laris itu yang apa nih toppingnya nih ketan ketan susu keju Oh ketan susu keju itu Oh ini kejunya di sini ya hahaha kejunya bisa di unboxing mbak ini gak gimana di unboxing ya dibuka aja terhadap ini kejunya terus apa lagi mbak ini tadi apa ini susu putih yang ini bubuk ya topping bubuk ya topping bubuk kalau coklat kita pakenya meses aja meses ya yang ini pakai glasee Oh tiramisu sama berinti ada berinti kalau ini selundeng ya Oh ini ada pedas ada manis ini Oh ini yang bisa dibuka biar kelihatan nanti netizennya biar tahu ini yang manis ini yang manis ini yang pedas jadi agak merah ini level berapa nih kalau pedasnya ini nggak nggak pakai apa sih Pak sedang juga enggak begitu kira-kira aja ya yang penting bisa semua orang makan gitu ya yang pedasnya itu yang baru ini sudah yang pedas sama mangga mana topping kalau kita juga pakai topping mangga Oh pakai mangga ya Oh ada jadi ketangnya pakai nasi ketang itu di atas pakai flak pakai flak pakai mangga dan biasanya ada yang minta pakai ini wijen Oh wijen ini lo rasanya gimana Mbak berarti itu sebenarnya kayak ini sih ya ketang Thailand itu Pak Oh gitu ya hahaha itu mirip itu jadi manganya di bikin gimana? manganya itu dipotong kecil-kecil aja ya terus disiram pakai flak Oh banyak apaan? Flak vanila Oh vanila disini ada nih? ini banyak baru diambil Oh baru diambil ya tadi disini juga ada ini unik nih pakai mangga nanti di dikasih kuah vanila ini Mbak suka dukanya ini jualan ini Mbak ketan susu ini suka dukanya karena belum lama ya Pak belum belum lama kita kita usahanya jadi ya masih namanya masih merintis juga cuman sukanya ya semakin banyak yang tahu ini ketan susu bandrek itu apa gitu dukanya apa ya dukanya ya nggak ada sih dukanya karena dari hobi ya jadi istilahnya ya mau rame mau sepian seneng ya kebetulan anak-anak kami juga suka ini di rumah juga buka ya Alhamdulillah lancar sih Pak Alhamdulillah di rumah juga lancar biasanya untuk event apa Mbak lo pesen-pesen itu? gimana? biasanya kalau orang pesen itu biasanya untuk cara-cara-cara arisan aja sih biasanya arisan-arisan gitu ya cara kecil itu kan maksudnya masih kita belum yang jumlah banyak masih jumlah kecil aja gitu biasanya pakai mau pakai paketnya apa gitu bisa pakai tempatnya pakai ini Oh ini? atau pakai tempatnya lain ini yang harga Rp5.000? ini pakai semua jadi kita memang tempatnya pakai ini kalau untuk ketanya pakai ini jangan nanti kalau misalkan bandrek itu kita pakai oh bandrek ini cupnya ya telah ada mereknya oh ada mereknya ya enten Bandung artinya apa itu? enggak kalau enten itu mereknya kami Pak oh enten itu mereknya enten itu sebenarnya rumah kami di blok N no.10 gitu oh iya kita mulai ini enten Mbak harapannya ke depan Mbak untuk usaha ini Mbak laris pasti ya dan masyarakat lebih banyak yang tahu tentang susu bandrek gitu karena ya umum ya tidak bahwa harganya pun terjangkau banyak orang yang suka juga walaupun ini kan saya tahu ini dari Bandung dari Bandung bisa menjarah sampai ke sini warga masyarakat Semarang juga tahu dengan ketan susu dan bandrek gitu aku ini ngareng juga tembuk terima kasih terima kasih terima kasih